Intro Kita sambut King of Mainset, Bapak Chandra Putra Negara Oke, selamat malam Mbak Purnomo, terima kasih ya Oke, selamat malam semuanya Dan salam hebat luar biasa Malam hari ini saya begitu berkembira dan happy sekali Ya, tadi kita sudah mendengarkan dengan begitu jelas Dari penjelasan dari Pak Ricat Apakah Anda sudah terketuk dengan motivasi beliau Ya, itu merupakan sebuah motivasi yang dari hati sih menurut saya Kenapa saya katakan motivasi dari hati Memang seorang Royal CSD Dan saya ucapkan kongres ya untuk Pak Ricat yang baru saja Diberikan hadiah dari Tuhan Yang Maha Esa Yaitu putri pertama Jadi barusan jadi ayah Saya masih kenal Pak Ricat, masih seorang Apa ya, masih anak SMA yang baru lulus ya Anak SMA yang baru lulus Kita didik, dididik sama mentornya dari nol Dididik sama mentornya dari kecil ya Jatuh bangun, semua juga jatuh bangun, 8 tahun Ya, pernah up and down, up and down Tetapi akhirnya, finally beliau bisa melihat itu semua dan capai Royal CSD Bahkan, beliau menghasilkan satu Royal CSD di bawah jaringan beliau Itu suatu prestasi yang sangat luar biasa Nah, saya hari ini enggak akan berbagi banyak giat Saya enggak akan berbagi banyak tips Tapi saya cuma ingin sharing Mengapa seorang Aditya Ricardio Pemadi atau Pak Ricat bisa mencapai seperti itu Tipsnya satu Anda pengen seperti kayak Pak Ricat gak? Ya, usia baru 27 tahun Tapi sudah capai Royal CSD Boleh saya katakan Salah satu Royal CSD termuda di dunia saat ini Salah satu Ya, salah satu Jadi masih ada yang lebih muda Tapi beliau salah satunya Seorang leader yang baik Ya, bisa menghasilkan seorang Royal juga Kuncinya satu Yaitu beliau adalah orang yang taat Beliau adalah orang yang patuh Beliau adalah orang yang teachable Teachable itu bisa dididik, bisa diarahkan Tidak mudah seseorang leader atau reseller itu Mau mengikuti kata mentornya itu tidak mudah Ya, terlebih mungkin kalau mentornya Dirinya merasa dirinya lebih pinter Dari mentornya Dirinya merasa dirinya lebih hebat dari mentornya Mungkin mentor Anda cuma seorang ibu rumah tangga Seseorang yang secara status sekolah Secara status pendidikan Mungkin dibawa Anda Mungkin bisa juga mentor Anda bukan secanggih Anda Ya, mungkin juga mentor Anda terlihat sederhana Tapi pertanyaan saya satu Di bisnis ini Orang yang sukses itu adalah orang yang taat Dan tunduk sama mentornya Bukan mereka yang pandai Bukan mereka yang cerdas Jadi kalau mentornya berkata apa Mereka mengikuti Nah, orang-orang yang saya perhatikan orang-orang yang berhasil di bisnis ini Justru orang yang pandai Malah mereka gagal di usaha ini Gitu Karena Yang bermain adalah ego Jadi di bisnis ini ego itu tidak berlaku Di bisnis ini ego itu justru Sangat ditekan Dan sangat tidak berlaku di usaha ini Bahkan ego itu Malah menjadi batu sandungan yang paling besar Kalau Anda mau berhasil di usaha ini Nah, ciri khasnya Pak Richard Berhasil adalah beliau taat dan tunduk sama mentornya Ya, sama Pak Handi Sama saya Jadi dulu sering konsultasi Datang ke rumah Ya kan Sering sharing Jadi bahkan Beliau melakukan penyerahan total Ya Penyerahan total itu artinya apa Karena beliau tadi udah cerita success story-nya tentang nenek Ya Nenek beliau yang mengasuh beliau dari kecil Jadi bukan orang tuanya ya Saya paling tahu juga kisahnya Tapi beliau sudah menganggap kami itu sebagai orang tuanya Penyerahan total Nah Yang membuat Anda kadang-kadang merasa sulit Tidak Itu adalah satu Yaitu Anda merasa lebih pintar Lebih jago Merasa lebih kaya Merasa lebih hebat Merasa lebih paham Merasa lebih canggih Itu Saya perhatikan ya Ada seorang leader Mereka itu Mentornya itu mungkin peringkatnya emerald Tapi dianya sendiri crown Tapi dia masih dengar loh Apa kata mentornya yang masih seorang emerald Nah itu ciri sikap orang yang luar biasa Meskipun mentor Anda Secara peringkat lebih rendah dari Anda Tapi Anda masih mendengarkan apa kata mentor Anda Nah Jadi makanya kenapa mentor itu sangat penting di usaha ini Karena mentor itu adalah GPS Mentor bisa menegur ketika Anda salah Mentor bisa memberikan arahan ketika Anda keliru Mentor bisa memberikan sebuah penerang ketika Anda berada di sana Di jalan yang belak Nah yang seringkali Kita itu Keras kepala Kita merasa diri kita jauh lebih hebat Kita merasa diri kita jauh lebih jagup Kita merasa diri kita jauh lebih pintar Itu yang akan menghambat kita untuk maju Ya Saya rasa malam hari ini Enggak usah banyak-banyak saya sharing Karena saya masih ada urusan Ya kebetulan Ada urusan penting juga malam hari ini Mungkin itu yang saya bisa sharingkan Karena tadi sudah disampaikan semua oleh Pak Riza Terima kasih Selamat malam Dan salam hebat luar biasa Oke Beri apa sekali lagi untuk Bapak Candra Ponegara Yang menyempatkan waktunya di kesibukannya ya teman-teman Terima kasih juga teman-teman yang sudah mengikuti Dari awal hingga akhir Ya Saya mohon maaf Bila ada salah kata Sampai jumpa di pertemuan berikutnya Mungkin acara berikutnya Dan selalu salam hebat luar biasa Sukses untuk teman-teman semua Dan selalu salam hebat luar biasa Sampai jumpa di pertemuan berikutnya Terima kasih.